Hai Oke kali ini mau ngebahas tentang asasin dual dagger tipe skill untuk bossing atau enggak untuk MVP mini bdb atau nggak instant kita langsung saja untuk standpoint di sini kita ngambilnya str ya str jelaslah kita maksimalin str-80 setelah itu kita naikin next untuk pengurangan cooldown juga nambah physical attack kalau misalkan darah kaliannya tipis kayak hard doll ini cuman 100.000 doang itu bisa ngambil fit ya kalau misalkan deksnya edeknya kalau misalkan variable cooldownnya udah mentok ya bisa ngambil ke fit langsung aja bahas ke equipment yang untuk equipment enchant nya nanti disini rencana untuk weapon itu ngambilnya penetrasi Nah untuk kartu 5 tetap aja snack di sini juga sama enchant nanti penetrasi sedang dalam progress kita progressnya mau upgrade dulu baru ke enchant lagi yang morok ini kartunya snack nah untuk armor di sini pakai enchant str kartu kosong enchant nya str kartu kosong enchant nya str ini juga harusnya str ini ini kartunya pakai fitata untuk aksesoris enchant str enchant nya juga str kartunya juga fitata juga enchant nya str kartunya juga fitata jadi untuk armor sampai dengan talisman itu enchant nya str aja ya str-nya str yang prontera untuk kita kaum-kaum f2p itu ambilnya prontera aja lah nggak usah ngambil pion kita ngejar awakening enchant nya aja untuk kartu di headwear pakenya benimaru 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 kalau di char hardolin ya kalau di char hardolin di char yang ini itu justru main physical damage bonus itu justru damage nya lebih gede daripada pakai penetrasi gitu aneh makanya kemarin itu sempet punya marduk kita bandingin marduk dan deniro pakai char hardolin itu justru pakai marduk lebih gede makanya untuk headwear ini itu terserah kalian ya maksudnya terserah kalian itu karena kan char kalian itu yang tahu kalian sendiri gitu yang char kalian itu misalkan bagusnya ada yang bagusnya dipenetrasi ada yang bagusnya di damage bonus jadi ya nyesuaiin aja gitu dicoba-coba aja kalau udah dicoba-coba sendiri makan enak gitu kita butuhnya apa gitu nggak usah ngikutin orang gitu kalau kita misalkan butuhnya penetrasi atau lebih gedenya ke penetrasi ya berarti disininya ambil penetrasi tapi kalau misalkan pakainya damage bonus lebih gede berarti disini ambilnya damage bonus muamarduk mau benimaru itu terserah kita langsung aja ke skill nah untuk skill disini kita ambil brute force 10 improv.10 hiding 5 ambush 10 and can poison ini 5 aja ini 10 and can and can poison ambil 10 and on dar 10 right hand 5 left hand 5 roll w4 edp10 Venom da 10 Venom Splasor 7 Meteor Assault 7 flashnya yang 8 dan soul destroyer nya juga 8 nanti tinggal naikin Meteor Assault dan Venom Splasor ya karena pengurangan cooldownnya udah 26 detik Hai eh untung skill custom nah untuk skill custom disini set yang pertama biasa enchant poison Venom dan Venom knap yang set keduanya adalah ambush brute force dan soul destroyer eh untuk prioritas case ini penting ya prioritas case nya pakai urutan daftar skill ya jadi dari kiri sampai ke kanan berurutan gitu enggak ngacak nah yang dari kiri ini ada set yang pertama set satu yang keduanya ada Venom das yang ketiganya ada set yang kedua terus pakai roll away disininya slash disininya meteor Ultra Assault disini bebas ya bisa pakai detox atau enggak play did bebas disini bisa pakai Venom Splasor Venom selesai ini terakhir ya karena akan tak stak poison itu dari kiri ke kanan itu sampai nyampe lah staknya sampai lima nah begitu kita pakai Venom Splasor di terakhiran itu meledakan nah meledak poisonnya di lima eh bahas apalagi sekarang kita ke shadow equipment dulu ya ada equipment disini inskripsi nya Max pionirnya juga Max kalau pionir nanti kalau level 4 mungkin ngambilnya penetrasi sama demik bonus aja dua dulu ini kita gedein Nah untuk disini pakai ambush dan brute force yang pertama yang disini juga pakai Venom craft dan Venom Dart yang pertama disini pakainya slash cuman gitu aja ya shadow equipment mah Nah untuk pet disini petnya pakai BB doser talk bintang satu lagi anjir Emang harusnya kalau kalian punya bintang lima bah tinggal naikin tuh ke ke mana ke yang pet ini nih desert wolf ini kalau untuk rekomendasi petnya pakainya petnya bisa pakai BB desert wolf atau enggak pakai yang desert wolf ini ya atau bisa pakai mastering ya kalau pakai mastering mungkin susah ya karena ini ungu ya kalau desert wolf ke des dari baby ke desert mungkin gampang ya teman sampai bintang tiga kalau nggak salah bintang tiga baru bisa ya bisa diadvance ya eh diadvance bisa naik jadi desert wolf kita langsung aja ya demo demonya kita ke small monster aja ya ke small peta demonya ke mistress MVP ini nah langsung auto Venom Knaip eh Venom Knaip pertama tadi 259 ya Venom Knaip kedua kok turun anjir hahaha tadi Venom Knaip pertama kalau 259 Venom Knaip kedua oh ini ketiganya 270 tuh anjir bisa turun kayak gitu ya hahaha nah 297 untuk Venom Knaip eh dong nyampe dong ke 500.000 anjir masa enggak nyampe 500.000 dan waktu pertempurannya satu menit aja ya karena stabil biar stabil aja sih stabil selama satu menit itu berapa anjir hampir tuh hampir 500.000 anjir adung nyampe 500.000 masa demiknya gitu-gitu aja ini ke small ya bukan ke large biasanya ngetesnya ke edga teruskan ya ke large ini ke small aja biar 100% potensi maksimalnya dual dagger pakai build ini seberapa sih hehehe ya satu menit cuman dapat 480.000 anjir ya itu saja pembahasannya ya mau sama mau enggak itu terserah kalian mending ini jadiin referensi aja karena masing-masing char itu punya kelebihan masing-masing kan ada yang gedenya pakai penetrasi ada yang gedenya pakai agendemic bonus jadi sesuaiin aja eksperimen sendiri lebih enak jauh lebih mantap eksperimen sendiri daripada harus ngikutin orang itu aja khaturnuhun sadayana thank you selamat menikmati